Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Skadau tahun 2023 digelar di Aula Kementerian Agama Kabupaten Skadau pada Rabu 25 Oktober tadi. Mengusung tema Memelihara Toleransi dan Kerukunan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Skadau Subandrio. Pemerintah daerah Kabupaten Skadau sangat mengapresiasi digelarnya kegiatan ini, agar semua masyarakat dapat hidup dengan rukun dan damai, sehingga kerukunan umat beragama di Kabupaten Skadau dapat terjaga dengan baik. Kerukunan umat beragama pun merupakan tugas bersama dalam rangka menjaga bangsa dan negara, apalagi menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Makas Subandrio berharap peran serta forum kerukunan umat beragama Kabupaten Skadau ikut mesosialisasikan pemilu damai dan bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga situasi yang kondusif pada pesta demokrasi nanti. Untuk menemukan kuasa, maka kegiatan pembinaan perukunan umat beragama Kabupaten Skadau tahun 2023. Pada hari ini, 25 Oktober 2023, saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat pagi, selamat datang kembali kepada kita semua. Adil Katarido, curami, kak salam, bawa saya dan kajubatan. Wassalamualaikum. Tampak hadir pada acara ini Kapolres Skadau AKBP Suyono, perwakilan dari KPU Nur Soleh, perwakilan Bawaslu, Boy Sandi, serta para tokoh masyarakat dan pengurus FKUB, serta tamu undangan lainnya. Subandrio juga berharap agar FKUB dapat meningkatkan kapasitasnya, terutama dalam rangka pemetaan kerukunan umat beragama, agar tidak terjadi konflik. Dari Skadau, Mus-Musin memberi tekan.